Mobil milik ketua PDIP Parepare Andi Mustafa Mappengara alami kerusakan di bagian depan. Diduga kuat kerusakan akibat tembakan usai diparkir di depan rumah sakit Asri Ainun Habibi. Atas kejadian itu pihak Polres Parepare diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan. Dugaan sementara kerusakan kaca mobil tersebut berasal dari dalam mobil korban sendiri. Saya belum bisa pastinya karena saya bukan hatinya. Tunggu saja dari beliau nanti. Tapi kalau dugaan awalnya memang ada retak atau gimana bang? Retak itu pasti retak. Kalau kondisi mobilnya seperti apa bang? Yang kita maksud itu dugaan? Pecah semua kaca. Dapat menjelaskan bahwa berita yang beredar adanya penembakan mobil ketua PDIP daerah kota Parepare itu tidak benar. Kami sudah mengecek langsung mobil korban yang dimana disaksikan oleh ketua PDIP daerah kota Parepare. Dan kondisi mobil kaca depan tidak mengalami tembus yang dimana tidak ada indikasi penembakan. Tapi retakan kaca itu terdapat dari dalam.